Kalau saya bilang tidak ingat bansos, konkretnya ada peralihan dan penumpukan bansuhan anggaran, ini saya buktikan, dan kontong babi, saya gak gak takut teori kontong babi anda ya, itu dia berlaku untuk pilpres, itu di Amerika juga hanya untuk sekator, sekarang gini, kalau itu berlaku kayak kontong babi, Oh enggak, sekarang gini, sebentar, sebentar, saya jelaskan ya, Prof mengasumsikan pork barrel budget, bahwa pemainan insentif dana melalui kebijakan anggaran oleh parlemen, yang saya masukkan adalah gentong babi politik, pork barrel politik. Kalau Anda masukkan itu, berarti, dengar, jangan bilang salah, Anda yang salah, Anda salah, Anda salah, Anda salah itu, Anda salah. Bagaimana Anda mau membantah, satu, sebentar, bagaimana Anda membantah, bahwa kebijakan bansos ini, kebijakan bansos ini, disetujui oleh DPR, disana ada PDIP, ada disana juga PKS, ada semuanya, bagaimana? Anggaran gentong babi yang saya masukkan, ada politik gentong babi, tidak kesana, makanya bagi saya, Prof mengumpulkan fakta, Jangan bikin gue tafsir tentang gentong babi, itu ada politik gentong babi, dengan pajak gentong babi, Anda bisa-bisahkan. Prof, enggak, enggak, Prof, bareng politik itu adalah payung besarnya, salah satu contohnya adalah anggaran gentong babi. Prof, enggak, Prof, enggak menjawab soal kebenaran, saya kira cukup, cukup. Jadi begini, tadi kan Refli kan bilang, Kauto ini kan menangani kasus Yanida, lokus liksinya jelas, saksinya jelas, dan sebagainya. Bagaimana ini kan kasusnya, MK seluruh Indonesia, bagaimana kita punya waktu pendek, Bisa membuktikan itu semuanya. Dan itu tadi yang disampaikan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa justru itulah sebabnya, Undang-Undang Pengilu mengatur, Bahwa yang dibawa ke MK itu, Hanyalah mengenai surpresilisian suara. Jadi enggak mungkin Anda bisa mempersoalkan TSM dalam tempang waktu 40 hari. Ya memang, saya maklumi. Itu sebabnya Anda tidak bisa membuktikan di pengadilan tentang bukti-bukti TSM. Coba, bagaimana Anda bersoal tentang ada satu kejadian, Lantas Anda bilang masif. Kalau masif itu, karena seluruh Indonesia minimal setengah. Seluruh Indonesia, satu peristiwa kejadian umpamanya, Katakanlah ada yang benar umpamanya. Katakan umpamanya dong. Saya enggak bilang benar, tapi katakan ada satu. Bagaimana Anda bisa buktikan bahwa itu masif? Tunggu dulu. Saya enggak potong, saya enggak potong. Karena saya enggak potong. Nanti saya kasih panjang lebar, enggak apa-apa. Saya minta poinnya aja. Karena waktu kita sudah habis. Jadi itu poinnya gitu loh. Jadi enggak mungkin kan. Jadi kalau Anda masuk ke arena TSM, kita bisa radul lah. Oke asumsinya, seandainya Mahkamah Konstitusi mengatakan berwenang, enggak ada bukti yang Anda buktikan itu masifnya di mana. Terus strukturnya di mana. Sistensa mahasisnya gimana. Ingat, ini sengketa. Bukan pengujian undang-undang. Kalau sengketa, selalu kan orang-orang tahu dengarnya menganggap enteng kepada kita ini. Oh ini utama-tama lebih ahli. Enggak, kita sama-sama dokter ilmu hukum. Segala ilmu kita bisa peroleh. Tapi kalau sengketa, ini adalah cross examination. Aturan-aturan hukum acaranya pun jelas. Soal saksi, bukti, tidak ada yang berbeda. Sama. Undus test-test, undus test juga sama. Kalau menyangkut, contoh konkret. Kecuali pengujian undang-undang. Kalau Anda bilang ada pelanggaran, tunjukkan dong bukti saksi Anda mengundukkan itu ada pelanggaran. Enggak boleh Anda asumsikan. Jadi Anda bilang tadi itu enggak mudah. Karena harus dipakai teori. Umpamanya tong babi. Apa? Tadi itu? Gentong babi. Gentong babi, umpamanya. Enggak bisa diasumsikan. Itu dibuktikan gitu loh. Karena ini sengketa. Ya kan? Makanya berlaku asas aktore inkubit propertio. Orang siapa mendalikan sesuatu, dia harus membuktikan dalilnya. Baik. Dan itu diakui oleh Hakim Suhartoyo loh. Saya perlu bantah itu kalau diizinkan. Satu, dalil di MK tidak hanya dibebankan kepada pemohon. Itu diakui. Udah diakui oleh Pak Suhartoyo. Silahkan baca buku hukum acara MK yang diterbitkan MK sendiri. Pak Suhartoyo sudah berkata, di mana-mana pun tutup semua. Diakui itu, tetapi bukan berarti juga tidak dibebankan kepada yang lain. Ya kalau diakui, ya sudah. Saya mau mengatakan bukan meremehkan beliau-beliau yang mengkaji di luar non-hukum tata negara. Saya meragukan logikanya tidak dipakai dengan benar di ruang itu karena membela sesuatu. Misalnya kalau pakai logika prof yang cerdas di ice cold itu, bahwa ada rasionalitas soal jumlah air yang diminum dan yang tertinggal. Rasionalitas yang sama juga harus terjadi di dalam pembuktian gentong babi. Tapi kami harus buktikan. Makanya saya bilang, Prof, pembuktian di MK itu tidak hanya peristiwa, tetapi juga kebijakan dan tindakan, Prof. Kalau kebijakan itu kan asumsi aja. Tidak asumsi, Prof. Harus kebijakan itu terjadi. Kebijakan itu terjadi. Masa pelanggaran dengan asumsi. Anda peralihan kebijakan keuangan. Coba, saya mau tanya. Kalau pelanggaran langsung, Anda teori enggak? Kebijakan apa? Kalau pelanggaran, ini kan TSA. Saya dikara kebijakan sebagai sebuah pelanggaran. Ini kebijakan mana bisa dibilang ke pengenggaraan? Itu berarti, sama logika kita yang salah. Kalau kebijakan ini kan polisi. Polisi itu ukurannya melangkarnya siapa? Kebijakan mana-mana bisa dianggap sewenang-wenang, mencampur adukan kewenangan, dan bukan kewenangan. Kan kewenangan presiden, mengalirkan anggaran untuk kepentingan rakyat, menjadi kepentingan pemilu, Prof. Anda bilang Bansos. Kan pelanggaran. Kalau saya bilang tidak ingat Bansos. Konkretnya mana? Ada peralihan dan penumpukan pasuhan anggaran. Ini saya buktikan. Prof, dengarkan sebentar. Dan kontong babi, saya gak ngertakan teori kontong babi Anda ya, itu tidak berlaku untuk pilpres. Itu di Amerika juga hanya untuk sekatau. Sekarang gini, kalau itu berlaku ketong babi. Prof kurang membaca bahwa Polk Barrel Budget. Sebentar, sebentar. Saya jelaskan ya. Polk Barrel Politik. Prof, mengasumsikan Polk Barrel Budget. Bahwa pemainan insentif dana melalui kebijakan anggaran, oleh parlemen. Yang saya masukkan adalah gentong babi politik. Polk Barrel Politik. Kalau Anda masukkan itu, berarti... Dengar. Jangan bilang salah. Pro salah soal. Anda yang salah. Anda salah. Pro salah itu. Anda salah. Kalau hanya berlaku untuk parlemen salah. Bagaimana Anda mau membantah satu. Sebenarnya. Bagaimana Anda membantah. Bahwa kebijakan Bansos ini, kebijakan Bansos ini, disetujui oleh DPR. Ya. Di sana ada PDIP. Pro masih bicara... Ada di sana juga PKS. Pro masih bicara... Ada semuanya. Pro barrel bantah. Bagaimana? Anggaran gentong babi yang saya masukkan ada politik gentong babi. Tidak ke sana. Makanya bagi saya, Pro mengumumkakan fakta... Jangan bikin buat tafsir tentang gentong babi. Itu ada politik gentong babi dengan pajak gentong babi. Anda bisa-bisahkan. Pro, enggak, enggak. Pro, Barrel Politik itu adalah payung besarnya. Salah satu contohnya adalah anggaran gentong babi. Sudah bergeser, masih setia. Tidak, Pro tidak menjawab soal kebenaran. Memang lain. Kira-kira cukup. Kasih, kasih saya, Pak Gari.